Kesorotan layunya saudara menanggapi soal dirinya dan Wapres Gibran Raka Buming Raka yang disebut menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi Dodo bilang belum ada komunikasi ke arah sana. Menurut Jokowi belum ada arah untuknya bergabung ke salah satu partai politik. Santor dikabarkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi Dodo dan putranya yang kini menjabat wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Jokowi pun buka suara. Ia bilang belum ada komunikasi ke arah sana dan masih perorangan. Menurut Jokowi memang belum ada arah untuknya bergabung ke salah satu partai politik. Pasca disebut sudah tak menjadi bagian dari PDI Perjuangan, sejumlah partai politik memang terang-terangan membuka pintu bagi Jokowi jika ingin bergabung. Termasuk dengan Golkar, Pak? Belum. Kemarin Golkar mengatakan bahwa Jokowi dan Mas Gibran anggota kehormatan Biko. Apakah sudah komunikasi soal ini? Ya, komunikasi ada tapi belum. Artinya Pak Jokowi masih menyiapkan untuk menimang mau masuk partai di mana? Ya, masih partai perorangan. Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi Dodo sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta pada Jumat pekan lalu. Jokowi menyebut Presiden Prabowo mengundangnya makan ke Kertanegara. Saat ditanya, ada tidaknya pembicaraan soal kemungkinan Jokowi merapat ke Gerindra. Ia menyebut tak ada perbincangan soal itu. Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dengan Presiden Prabowo hanya sekadar balasan kunjungan yang pernah dilakukan Presiden Prabowo. Namun saat ditanya isi pembahasan kedua tokoh itu, Muzani bilang hanya membahas yang ringan-ringan saja. Pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah pertemuan balasan. Jadi Pak Jokowi membalas atas kunjungan Pak Prabowo ke Solo Tempohari. Itu kan dalam tradisi silat rohmi sesuatu yang biasa. Kunjung mengunjungi, balas membalas atas silat rohmi itu biasa. Menurut pengawat politik Iwan Setiawan, pertemuan Jokowi Dodo dengan Presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar membahas kelanjutan program kerja di masa jabatan Presiden Jokowi. Menurut Iwan, kecil kemungkinan Jokowi meminta perlindungan partai kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau melihat situasinya, bagaimana pernyataan Presiden Prabowo bahwa kebetulan Pak Jokowi ada di Jakarta, maka diundanglah sama Pak Prabowo untuk makan malam. Kalaupun mungkin ada pembicaraan tentang situasi terakhir terkait politik dan kebangsaan, mungkin saja yang dibahas adalah bagaimana evaluasi tentang pilkada dan bagaimana program-program keberlanjutan yang sejauh ini diusung oleh Presiden Jokowi Dodo. Selain Gokar dan Gerindra, yang juga turut terbuka dengan Jokowi ialah Partai Amanat Nasional. Partai ini bilang bakal siapkan karpet biru jika Jokowi dan keluarganya mau bergabung ke PAN. Kini tinggal keputusan Jokowi Dodo akan berlabuh ke partai mana. Tim Liputan, Kompas TV